The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Hoi kok, kakak sedang apa? Hai Hosea, kakak sedang menikmati pemandangan dan udara sejuk di sini Kok mau tanya dong? Boleh, Hosea mau tanya apa? Hmm, kakak pernah merasa tidak mampu melakukan sesuatu enggak? Tentu saja pernah Hosea, kakak saat masih sekolah pernah ditunjuk jadi ketua kelompok pramuka Kakak waktu itu merasa tidak mampu untuk melakukan peran itu Kenapa Hosea bertanya hal itu? Hosea ditunjuk jadi ketua kelas, kak Tapi Hosea merasa tidak mampu Apalagi salah satu tugasnya mengatur kelas dengan baik Terus harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman Bagaimana kalau teman-teman tidak mau mendengarkan Hosea? Terus bagaimana kalau aku tidak cukup baik untuk jadi ketua kelas, kak? Aku galau nih, kak Hosea tidak perlu galau Kakak juga pernah mengalami hal yang Hosea alami Kakak saat itu merasa tidak mampu, merasa tidak bisa Tetapi saat itu kakak sadar Bukan suatu kebetulan kakak dipilih untuk menjadi ketua kelompok Karena itu, pasti Tuhan yang akan menolong kakak Sama seperti murid Tuhan Yesus Ditunjuk untuk menjadi pelayan Tuhan Mereka juga merasa tidak sanggup Namun, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga Tuhan sudah berjanji untuk memberikan penolong bagi mereka Tuhan tidak pernah membiarkan murid-muridnya berjuang sendiri Karena itu, Tuhan menjanjikan penolong Yaitu roh kudus untuk menolong para murid 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan menggenapi janjinya Tuhan mengutus roh kudus kepada semua murid-muridnya Dan karena pertolongan roh kudus Murid-murid dapat memberitakan firman Tuhan Bahkan dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang Jadi, Hosea dipilih bukan suatu kebetulan Hosea pasti akan dimampukan oleh Tuhan Asalkan Hosea mau mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan Hmm, terima kasih ya kok Aku jadi tidak galau lagi Asalkan aku mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan akan menolongku melalui roh kudus Nah, adik-adik Apakah adik-adik juga pernah merasakan hal yang sama dengan Hosea? Adik-adik harus ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri Tuhan memberikan roh kudus kepada anak-anaknya Roh kudus sudah ada di dalam hati adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus Sekarang adik-adik berdoa Dan memohon agar roh kudus yang ada di dalam hati Memimpin adik-adik agar selalu hidup taat sesuai dengan yang Tuhan mau Sekian rendungan kita hari ini adik-adik Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas roh kudus yang Tuhan beri Tolong kami agar kami mampu hidup taat sesuai dengan yang Tuhan mau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat untuk hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas roh kudus yang Tuhan